Mau top up all game, reseller, dan legal dari Moonton, termurah, aman, dan terpercaya? Langsung aja guys, cek di website Lapa Kuda dan lagi banyak promo nih di website Lapa Kuda. Seperti yang kalian lihat nih, jadi ada price list untuk diamon yang bisa kalian pilih. Untuk cara top up game di Lapa Kuda, gampang banget. Lalu isi ID dan server kalian. Lalu isi nominal atau pilih nominal diamon yang ingin kalian top up. Kemudian pilih pembayaran dan metode transfernya. Dan seperti itu aja udah pasti langsung masuk cuy diamonnya. Jadi gak usah lama-lama guys, langsung aja top up di website Lapa Kuda.com Halo semua selamat datang di channel Kepamain dan kali ini gue bakal bahas guys Hellcart yang udah kembali di original server. Akhirnya setelah sebulan di band, balik lagi pas patch note. Nah, jadi guys pas banget dia balik. Tapi ada emblem baru juga nih buat kalian user jungler. Bukan user Hellcart doang, tapi user jungle. Kalian bisa ikutin emblem yang gue ada kasih lihat di awal video tadi. Jadi kita pake namanya Season Hunter, itu adalah Demon Slayer dulunya. Cuman bedanya kalo itu, dia cuman naikin damage ke Lord sama Turtle. Kalo dulu kan kita bisa naikin damage untuk Hit to Red. Nah ini kita bisa combo ulti skill 1 dan skill 2. Kenapa kita harus ulti dulu sebelum kita jump in ke musuh? Karena pas kita ulti kita skill 1, nanti skill 1nya tuh kayak ada area lingkaran di icon skillnya. Itu tandanya kalo kita skill 1 musuhnya bakalan kena silence. Dulu, gampang banget nge-silence musuh. Modal skill 1 biasa doang, gak usah ulti. Kayak begini, itu udah pasti musuh kena silence. Makanya, combo Hellcart, dia pasti matiin lambuk kayak gini. Pasti digelepin dulu, PLN mati, langsung skill 1, skill 2. Dan skill 2nya, wajib untuk Death Stingernya, itu harus 5 atau 4 minimal. Kan ada stacknya nih, ada iconnya yang bakal berubah setiap kita basic attack. Jadi skill iconnya bakalan berubah nih. Kalo indikatornya 5 begini, ulti skill 1, skill 2, liat tuh. Darahnya langsung hilang, musuh darah full. Itu match. Dan kenapa kita mainin Deathly Stingernya full stacknya? Agar damage-nya sakit plus. Dia juga bisa dipakein DHS. Makanya Hellcart ini item core-nya DHS. Tuh, liat. Langsung hilang cloud-nya. Jadi Season Hunter, di combo sama Killing Spree. Jadi pas kita nge-kill musuh kayak gini, dapet darah. Walaupun emang Killing Spree efeknya gak se-OP dulu. Tapi liat nih. Tuh. Jadi Hellcart mungkin bisa jadi opsional lagi di Hero Jungle. Pokoknya ulti. Kita bakal kenceng movement speed-nya. Ada kari, setete, spread. Nanti mas skill 1, oke. Si item musnya ulti. Gue mau coba lawan sih. Skill 2. Hmm, setengah darah baru. Belum cukup damage kita. Yaa, aduh. Aduh, 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 aduh. Duh, kagura dong muncul dari belakang. Belum cukup item guys. Baru jadi DHS. Jadi item core-nya si Hellcart ini bisa pake DHS. Golden Staff itu opsional. Tapi kalo pake Golden Staff, enak banget. Kenapa Golden Staff bisa cocok buat Hellcart? Karena setiap dia basic attack kayak gini, itu basic attack ketiga udah full Deathly Stingernya. Kan kita perlu 5 kali basic attack nih buat skill 2-nya biar full dari basic attack. Dia yang pertama tuh cuman 1. Nanti 2, 3, 4, 5. Kalo pake Golden Staff, basic attack yang kedua, ketiga, itu langsung full Deathly Stingernya 5. Karena itu pasifnya Golden Staff. Makanya kita lebih cepet untuk maksimal skill 2-nya dengan Golden Staff. Dan kenapa DHS dipakein buat Hellcart, bukan pake item lain. Dan apa gitu item yang lain yang bisa dipake buat dia. Karena efek item DHS itu bisa diaktifkan di skill 2-nya. Kalo kalian perhatiin nih, pas gua majuin musuh. Contoh ya. Oke, majuin. Kagura liat nih. Tuh, itu damage yang muncul di Kagura liat. Banyak banget. Jadi ada multiple damage akibat dari pasif DHS. Langsung ilang dong itu si Kari Nice Play. Itu Kak Dita backupnya sih dari kiri cakep banget ya. Itu pun gua juga udah liat dia ya. Dia di kiri tadi lagi pelan-pelan. Jadi gitu ya. Pasif DHS. Jadi pas kita skill 2 tuh liat. Damage merahnya banyak banget. Emang damage-nya gak 2000 sekali tepok atau sekali 2 skill gitu. Nah tapi dia damage-nya banyak. Akibat efek DHS. Karena DHS ini. Kalo kita basic attack. Nah, hitungannya sekarang. Skill 2-nya Hellcard itu basic attack damage-nya. Bukan skill damage. Jadi ada di Mobile Legends itu ada 2 tipe. Damage skill. Ada skill damage yang emang bener-bener akibat skill-nya. Ada skill yang akibat dari basic attack. Nah, ini orang. Itu basic attack effect. Makanya liat tuh. DHS, Golden Staff udah jadi juga. Basic attack nice. Dapet momen double kill. Kita mundur dulu. Makanya Hellcard wajib. Kalo emang di awal-awal. Perlu damage sakit. DHS. Kalo mau bikin Golden Staff boleh. Gak mau bikin gak masalah. Yang penting ada item penetrasi lanjutan setelah DHS. Mungkin Hunter Strike. Atau Endless Battle bisa. Heptasis kalo mau. Kalo mau lebih mantep lagi Malefic Roar. DHS Malefic Roar mungkin masih tetep opsional item. Karena Hellcard tuh pake pistol tuh bagus. Cuman Hellcard pistol jaman dulu sama pistol jaman sekarang. Pistol jaman dulu masih tetep lebih garang. Karena pistol atau Malefic Roar udah di nerf. Mungkin kalian bisa jadiin opsional aja. Kayak oke. Kalo gak mau bikin pistol gak apa-apa. Tapi ada item damage yang lain. Kita ulti skill 1. Oke dikit lagi gue skill 2. Gue kena stun dong tadi. Sikit lagi nice. Pokoknya horror aja gak sih liat Hellcard tuh matiin lampu abis itu skill 1 skill 2. Udah pasti musuh bakalan was-was di Land of Dawn. Mungkin mereka kayak nganggep selama ini Land of Dawn tuh terang gitu ya. Selalu ada pencahayaan yang cukup. Selalu mainnya siang hari. Tapi pas Hellcard muncul di Land of Dawn. Tiba-tiba jadi malam hari gelap mati lampu. Mau gimana pun. Roamer nempel MM atau Kornreka. Tetep kalo Hellcard matiin lampu. Dan tim kita nge-follow up. Bisa-bisa horror banget. Gak bisa ditebak ya pergerakannya. Yang namanya juga orang mati lampu. POV atau point of view dia. Untuk ngeliat sekitar. Jadi lebih kecil. Dan map itu hilang. Visionnya. Mungkin kalo kayak gini kan kita bisa liat musuhnya ya. Nih kayak gini. Gue masih bisa liat musuhnya di map gitu loh. Walaupun gue gak liat secara visual di layar. Tapi kalo mati lampu. Hellcard ulti. Fix. Layar map mati. Land of Dawn gelep. Makanya mantep banget lah Hellcard sekarang udah balik. Mungkin kalo kalian user Hellcard atau user jungler. Jangan selalu user jungle tuh pake hero yang sama terus. Harus ada segala macem opsional pick yang dia pake pas rank. Karena takutnya tidak efektif. Dengan pake hero tersebut. Contoh. Main Martis misalnya. Atau mungkin main Fredrin. Ketemu musuh Lunox. Bocor. Atau Fredrin. Ketemu Akai. Susah juga. Nah kita harus punya plan yang banyak pas main hero jungle. Contoh opsional hero nya ya bisa sekarang Hellcard. Mungkin kalian punya hero lain. Mungkin macem Link. Ya Busa, Fani, Hanzo. Tapi jangan pake hero itu terus. Liat grafik musuh juga bisa. Kalo emang musuhnya pake hero yang tipe-tipe tipis. Atau mungkin yang hero tebelnya cuma dua lah. Hellcard nya masih bisa tembus. Karena Hellcard pake DHS. Jadi musuh pake Predrin pun. Kalo Hellcard ngeburst kayak gini. Oh guset itu si Hellkagura nya kesana ya. Tapi itu bakalan tembus juga. Karena Hellcard nya DHS. Jadi kalo ada yang bilang. Susah dong bang kalo musuh pake hero tebel. Kan lu pake Hellcard. Kan hero tipis. Ya kalo itemnya bener. Susunan itemnya juga tepat. Jamin 100%. Kalian bakal sakit damage nya walaupun hero musuh tebel. Cuman masalahnya kil apa engga itu kalian sendiri. Oke ini kita. Uset gue di ulti. Hellcard nya. Hellcard kena stun. Ada lord yang bantuin Hellcard dong. Gila itu lord sama Hellcard ada temenan kayaknya. Tinggal push satu wave mungkin. Atau paksain musuhnya buat war lagi. Karena musuhnya kalah jumlah nih. Udah mat tiga musuhnya. Tinggal push bawah mungkin. Sip. Push bawah dulu. Sambil gue ngeblink ke belakang. Sort. Kaguranya masih ada soalnya skillnya tuh. Dah tinggal nunggu musuhnya yang keluar. Atau ajak war sekali lagi pas lord. Udah harusnya sih gamenya aman. Tapi kalau ada yang mati. Mungkin dua orang atau dua hero. Atau tiga hero di game ini. Terutama tim kita. Nah ini comeback pasti. Jadi kita tunggu aja dulu nih. Momen musuhnya yang ngasih vision dong. Mundur dulu. Kita mundur dulu. Mending kita cari posisi di belakang dikit. Kita ke lord dulu. Sambil nunggu-nunggu disini aja. Nggak usah terlalu maju guys. Emang kita udah tau lah ya lord atau taret gitu ya. Lord tuh kalau ada turret pasti dihancurin. Cuman sekarang turret musuh bersih. Jadi depan kita tergesa-gesa. Mending kita nungguin mereka ini nih yang nyemplung. Nggak gue maksa nih. Srot. Oke. Sambil balik. Itu keculik satu orang dong. Nggak apa-apa. Masih kita bisa imbangin. Kita push aja atasnya. Nah atas masuk minionnya. Ada tinggal dua wave ini. Let's go. Oke. Let's go. Kita paksa push. Ayo temen-temen. Kita paksa push. Melisanya udah masuk juga tuh. Nah udah free hit dia. Kan enak dia ya. Dia kan hero-nya range. Mampus lu pada mundur. Nah hit terus Melisa. Terus terus. Gila udah kayak macam tukang parkir gue. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Untuk gameplaynya Hellcat Enter baru. Akhirnya udah kembali lagi nih hero. Ini cicak. Ini kadal. Semualah kita bilang apa ini hero ya. Dan see you guys on the next video. Bye bye semuanya. Sub indo by broth3rmax